Saya akan sampaikan aja update perkembangan terkait upaya yang telah dilakukan Satgas BLBI sebagai berikut. Pemerintah melalui Satgas BLBI terus menerus mengingatkan para obligor dan debitur baik melalui surat maupun melalui pernyataan atau peringatan terbuka ini untuk memenuhi kewajibannya dengan melunasi hutang kepada negara. Pemerintah juga mengapresiasi sejumlah obligor dan debitur yang sudah memenuhi panggilan Satgas BLBI dan menyatakan akan melunasi hutangnya. Juga kepada para obligor dan debitur yang sudah menunjukkan itikat baik dengan melakukan pembayaran sebagian dari kewajibannya. Kemudian obligor Samsul Nur Salim yang merupakan obligor dari Bank Dewa Ruci pada tanggal 11, 17, dan 18 November 2021 telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya dengan nilai sebesar 150 miliar rupiah. Ini sudah termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Berikutnya, Satgas BLBI juga telah menerima penyerahan tanah lagi seluas 100 hektare yang terletak di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corps. Yang kelima, Satgas BLBI akan terus melakukan upaya untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dan memastikan bahwa aset BLBI dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Di antaranya, melalui A, rencana tindakan penyitaan barang jaminan dan aset obligor yang terletak di berbagai daerah. Jadi kita akan terus melakukan penyitaannya dalam waktu yang tidak lama. B, rencana penjualan secara lelang atas aset properti yang telah dikuasai secara fisik oleh Satgas BLBI yang berlokasi di Blok B Taman Buah Perumahan Lipo Karawaci Kepala 2 Tangerang dengan total luas 37.779 meter persegi. Ini akan dilelang setepatnya. Kemudian, Satgas BLBI sekarangnya telah mengeluarkan somasi kepada obligor K. Harudin Omko dan Agus Anwar agar segera memenuhi kewajibannya. Apabila tidak diindahkan, Satgas BLBI akan menempuh langkah hukum untuk memastikan hak negara dipenuhi oleh obligor yang bersangkutan. Kemudian, Satgas BLBI akan melakukan upaya hukum pidana apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh obligor atau debitur yang terkait dengan aset jaminan. Sebagai tindak lanjut, pengelolaan aset XLBI oleh Satgas BLBI pada hari Kamis Lusa, tanggal 25 November 2021 Satgas BLBI akan menyerahkan aset XLBI sebagai hibah kepada pemerintah kota Bogor dan tujuh kementerian lembaga negara tujuh kementerian strip lembaga negara dengan penetapan status penggunaan atau PSP yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Badan Narkotika Nasional. Seluruh aset yang bernilai Rp492 miliar ini akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan salah satu aset yang dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama yaitu aset yang lokasinya di Kecamatan Gambir seluas 1.107 meter persegi untuk digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan kader ulama internasional masjid istiqlal program pendidikan kader ulama internasional masjid istiqlal atau PKUMI yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal dalam penggunanya oleh Kementerian Agama Aset ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan dalam rangka meningkatkan sumber daya umat.